My feet, step in style, walk in wellness. PDIP, Pak Pram. Pak Pram, terima kasih secara eksklusif mau bersama. Pak Ryo, yang pertama bukan hanya kejutan, saya aja juga terkejut. Saya bukan hanya kejutan kepada masyarakat, saya sendiri juga terkejut. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan, sebagai politisi yang udah makan asam garam panjang, keputusan amanah ini saya akan jalankan sebaik-baiknya, dan saya yakin masyarakat pasti juga akan memberikan simpati kepada pasangan yang serius akan membangun Jakarta. Membuat Jakarta lebih baik, Jakarta lebih modern, investasinya lebih transparan, birokrasinya juga lebih mudah, dan yang paling penting membuat warganya lebih nyaman. Pak Pram, ini ada info, katanya Pak Pram ini saking terkejutnya kemarin, tapi sebelum itu sempat memberikan selamat nih kepada Pak Anies, benar gak sih Pak? Iya, saya termasuk yang nelfon Pak Anies pada hari Sabtu. Saya sampaikan, mas mudah-mudahan cocok, bismillah. Saya sampaikan. Tapi akhirnya Pak Pram yang... Saya terkejut baru dikasih tahu kemudian hari Senin jam 1, dan itu pun saya baru mengiakan hari Selasa jam 7.30 malam. Pak Pram, ini sedikit, banyak pengamat yang mengatakan bahwa karena Pak Pram ini adalah Menteri Pak Jokowi, maju di Gubernur DKI Jakarta. Benar gak sih Pak, ada bayang-bayang Pak Jokowi dalam penjalan ini? Iya, dalam bayang-bayang sebenarnya enggak, karena keputusan sepenuhnya adalah keputusan Ibu Megawati Sekarang Putri, seribu persen. Tetapi saya ini kan pembantu presiden. Sebagai pembantu presiden, saya juga punya etika profesional. Saya harus merapor kepada presiden. Saya harus minta izin kepada presiden. Dan beliau mengizinkan. Dan beliau mengizinkan apa ya? Iya. 11 titik nih Pak, tata Pak Presiden kemarin. 12 titik, 12 titik. Oh, 12 titik. Harus anggup. Harus anggup nih Pak ya. Hari ini aja udah pokoknya muter terus. Yang gak mau kita puterin pun kita datengin. Pak, terakhir, terkait dengan pemilih Jakarta ini kan banyak yang anak muda dan juga tadi Bapak juga singgung soal genzi. Bagaimana nih Pak, menarik hatinya anak muda nih Pak? Ya, kebetulan saya di komunitas sepeda dan juga di komunitas lari. Memang di Jakarta ini komunitas-komunitas itu sangat kuat. Saya akan menyapa mereka komunitas per komunitas. Ada komunitas melamun, saya juga kaget. Ada komunitas yang suka hewan peliharaan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, pendekatannya adalah hati ke hati, rasional, dan menawarkan sesuatu yang baru, yang dipikirkan oleh anak-anak muda gen Zed ini. Katanya udah hafal lagu BTS juga nih Pak. Oh, hafal lah. Tapi jangan ditanya ya. Pak Pram, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.